Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan waktu terbaik selanjutnya adalah sekarang. Kita nggak perlu menunggu masa depan yang cerah untuk datang duluan ke kita. Tapi kitalah yang perlu berimajinasi dan menciptakan masa depan yang ingin kita capai. Setiap perubahan dimulai dengan keberanian seseorang untuk bermimpi dan berimajinasi. Hanya karena sesuatu itu belum terjadi, bukan berarti hal itu mustahil untuk diwujudkan. Dari dulu hingga sekarang juga sudah banyak orang yang membuktikan bahwa hal yang sebelumnya mereka fikir mustahil ternyata bisa menjadi nyata. Oleh karena itu, melalui workshop ini kami harap dapat mendorong langkah teman-teman dalam mengejar mimpi kalian semua. Agar acara ini berjalan dengan lancar, maka saya juga akan menjelaskan beberapa peraturan yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Yang pertama, mikrofon mohon dimatikan selama penyampaian materi. Yang kedua, apabila ingin menyalakan kamera, mohon gunakan pakaian yang layak dan tidak melakukan tindakan provokatif. Dan yang terakhir, jika teman-teman punya pertanyaan, teman-teman dapat menyampaikan melalui kolom chat atau klik raise hand dan menunggu hingga saya persilakan. Oke, langsung saja pembicara kita hari ini yaitu Kak Rizky, yang merupakan desainer, developer, dan digital marketing profesional di Indonesia. Kak Rizky juga dikenal sebagai penggiat side hustle atau bisnis sampingan. Saat ini Kak Rizky memiliki sedikit aktivitas sampingan selain full-time digital marketing, yaitu kontributor microstock, freelance web developer, dan pilot drone. Oke, tanpa menunggu lama lagi, khususnya untuk teman-teman yang tadi belum join di sesi webinar, mungkin bisa langsung aku serahkan ke Kak Rizky untuk perkenalan dan kemudian lanjut masuk ke sesi workshop hari ini. Silakan Kak Rizky. Halo, Kak Rizky, apa sudah bergabung? Halo, apa sudah bergabung? Oke, baik teman-teman nampaknya Kak Rizky sekarang lagi sedikit ada gangguan sinyal ya. Kita mungkin tunggu sebentar, dan sekali lagi aku mau mengingatkan untuk teman-teman boleh banget ya disiapkan pertanyaannya, terutama bagi kalian tadi yang sudah join di sesi webinar bersama Kak Rizky, tapi belum sempat nanya. Itu boleh banget nanya setelah sesi workshop hari ini ya. Dan karena tadi itu webinar, oh ya udah. Ya, udah. Sorry, tadi ada kendaraan di jaringan. Oke, baik. Silakan Kak Rizky. Oke, halo teman-teman, balik lagi ke materi pada sore hari ini ya teman-teman ya. Kita akan ngomongin lebih ke workshop. Buat teman-teman yang tadi siang ya, yang tadi jam 1 belum join. Mungkin kita akan kenal-kenalan dulu biar lebih akrab dan kita nanti akan mengadakan workshop. Oke, langsung aja. Oke, aku share materinya teman-teman. Oke, teman-teman. Ini yang workshop. Oke, sip. Oke, teman-teman. Di siang hari ini, di sore hari ini, tadi kan siang ya. Di sore hari ini, kita akan ngomongin soal workshop how to developing and growing your site hustle. Jadi, teman-teman yang tadi siang, kita akan ngomongin soal mindset ya. Kita ngomongin soal tips and trick gitu kan. Terus, bagaimana cara memanagenya gitu. Nah, pada sore hari ini, kita akan banyak lebih banyak ngomongin soal case-case tadi yang baik yang aku hadapin. Ataupun mungkin nanti idea-idea site hustle baru. Dan kita akan diskusi lebih terkait apa yang ada teman-teman rencanakan. Atau mungkin lebih banyak tanya-jawab. Jadi, aku nggak bakal banyak ngomong pada siang hari ini. Kita akan coba untuk gali ide bareng-bareng nih. Siapa tahu, satu idea bisa buat bareng-bareng. Jadi, aku tuh percaya tidak ada hal yang baru di bawah matahari ya. Pasti idea itu akan selalu dimiliki oleh setiap orang, tapi yang eksekusi berbeda. Jadi, kita akan belajar bareng-bareng gimana cara eksekusinya, gimana idea-nya, gimana cara bandstroming-nya nanti di workshop kali ini. Oke, teman-teman, kenalin aku Reski Berdasan Jaya. Buat tadi yang siang udah kenalan ya. Tapi kalau yang sore belum kenal, aku seorang product manager dan digital marketing dari HFX ataupun goodinnovatif.id. Seorang content creator juga, freelance developer juga iya. Owner hewanpedia.com, meskosrok contributor, dan freelance speaker. Terlihat banyak, tapi sesungguhnya itu biasa-biasa aja. Tapi memang semuanya jalan, alhamdulillah semuanya jalan. Semuanya jadi, dan menghasilkan di semuanya. Dan sebelumnya aku juga udah kuliah di komunikasi Gajah Mada. Siapa tau ada yang ada satu orang matahari. Oke, biar kita lebih akrab. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan atau pengen diskusi di luar webinar atau workshop pada sore hari ini, feel free untuk DM aku di atreski11. Atau mungkin subscribe di Youtube aku, di Reskiparadata, atau dengerin podcast. Banyak, aku banyak ngomongin soal set-hastal juga di podcast. Silahkan didengarkan di Reskiparadata Podcast. Di Spotify, atau mungkin di Google Podcast, atau di websiteku pribadi juga ada. Nanti di bawah footernya, di reskiparadata.com. Itu terdapat juga kanal untuk dengerin podcast aku lewat situ. Jadi feel free banget ya teman-teman yang pengen banget untuk tau ilmu lebih nih soal set-hastal, ada di podcast juga udah ada. Di Instagram juga ada di micro blognya. Oke, aku akan coba recap apa yang akan teman-teman dapatkan pada sore hari ini. Sore hari ini kita akan ngomongin mengenai full-hastal yang aku tekunin. Seperti apa, kendala-kendala seperti apa, terus gimana sih cara membuat ADC-hastal, terus case study-nya seperti apa, konsekuensinya apa aja, dan diskusi ide-ide set-hastal. Oke, klaim lagi. Teman-teman ini dibuat besarkan pengalaman pribadi yang telah dirakum dan dituliskan. Jadi feel free nanti kalau ada pengalaman-pengalaman lainnya. Atau mungkin teman-teman lagi jalanin set-hastal nih, lagi pengen sharing juga, silahkan juga di-sharing di CCQ&A juga nantinya. Atau mungkin konsultasi juga boleh. Jadi kita sangat, aku pengen lebih banyak interaktif buat teman-teman. Jadi please ini aja ya teman-teman ya, enjoy aja, gak usah terlalu canggung dan santai aja lah. Anggep aja teman-teman sendiri. Oke, let's check my set-hastal. First, buat teman-teman yang baru pertama kali ngerti set-hastal, dan pengen kepo-kepo nih, Mas, kenapa bisa jadi trainer? Nah, ini adalah alasannya nih ya. Ini akan aku kasih set-hastalnya, aku kasih histori-historinya di belakangnya seperti apa. Tadi udah aku share juga di seminar siang hari tadi ya, bahwa aku punya tiga set-hastal pada saat ini yang utamanya, sebenarnya ini kategorisasi aja. Yang pertama adalah microstock, yaitu jualan stok foto online, gak cuma stok foto sebenarnya tapi juga video. Ada di seter stok, deposit photos, AM, Ponvice, Adobe Stock, 123RF, IAM, Bigstock, Can't Stock Photo, dan juga ada Enfanto sebenarnya. Ada juga Can't Stock Photo sama Most Stock Photo. Totally ada sekitar 11 atau 12 situs microstock yang aku jual fotonya. Ibarat kata teman-teman jual satu botol aqua, tapi di berbagai tempat gitu lah ya. Terus ada juga as a freelancer, aku ada di Viver, ada di freelancer.com, ada Upwork, ada di C-Bulancer juga untuk Indonesia. Dan juga aku sharing-sharing di beberapa tempat, di websiteku pribadi, di reskipradar.com, ada juga di Youtube, ada di hewanpedia.com, ada di Anchor, including Spotify yang tadi aku udah share, dan juga di Instagram. Oke, teman-teman, aku akan mulai dulu dari set-hustle hewanpedia.com. Anyway, kesku kebanyakan adalah case-case set-hustle yang sifatnya digital ya teman-teman. Jadi, aku belum tidak memiliki set-hustle yang sifatnya physically. Ada, cuman memang belum selesai kerjaannya untuk bikin standarisasinya. Namanya monodiumstore.com. Basically, itu memang produknya produk-produk fisik, tapi aku digital kan, karena BSK adalah digital marketing gitu ya. Nah, hewanpedia.com ini sebenarnya udah dibikin dari tahun 2012. Waktu dulu, pengunjungnya masih sangat dikit banget nih. Paling cukup, cuman sekitar seratusan pengunjung perharinya. Hingga saat ini udah lebih dari 10 ribu pengunjung tiap harinya, dan sudah mendapatkan Google AdSense. Sudah pasti payout tiap bulan, jadi ada tambahan duit dari sini yang sangat lumayan banget kalau dijadikan untuk biaya hidup. Nah, teman-teman, ketika bikin hewanpedia.com ini, kenapa sih bikin hewanpedia? Karena dulu pada saat itu, aku melihat bahwa aku suka nge-blog gitu kan. Terus, aku ingin cari blog nih. Blog apa yang bisa aku bikin ya? Oke, kayaknya, kalau media-media besar nih, kayak detik, kumparan, ataupun yang lainnya, pada saat itu masih belum banyak bermainan di sektor animalia gitu kan. Kenapa gue nggak coba bikin situs hewanpedia gitu kan. Dulu, nama hewanpedia tidak terinspirasi oleh Tokopedia ya. Karena dulu Tokopedia juga udah muncul duluan, 2009, tapi aku 2011 sudah, 2012 sudah came up dengan hewanpedia. Pada saat itu Tokopedia masih belum terkenal juga. Asal-masal hewanpedia sebenarnya dari Wikipedia. Terus kayak aku pikir, hewanpedia bisa nih gitu kan. Nah, hewanpedia saat ini tuh, pengerjanya sangat enak sekali. Saya tak setel ini, dalam satu bulan, kan hewanpedia ini kan ngerbitin satu artikel per hari. Tapi aku hanya bikin, butuh lima jam untuk membikin 30 artikel gitu kan. Jadi, tiap hari udah terbit artikelnya, itu hanya butuh lima jam saja gitu kan. Dalam satu bulan. Nah, tapi, ngerjain lima jam itu hasilnya hampir mirip dengan full time aku gitu kan. Jadi, udah sangat cedih banget nih. Padahal, kerjainnya cuma lima jam. Tapi, memang butuh efisiensi dan butuh pengalaman lebih gitu kan. Kalau dilihat, nah, milestone hewanpedia nih. Ini, aku mulai dari tahun Juni 2017. Jadi, hewanpedia walaupun memang, situsnya sudah dari tahun 2012, tapi sempat mati. Atau sempat dead aktif selama beberapa tahun. Nyala, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Akhirnya tahun 2017, oke deh, gue seriusin gitu kan. Jadi, hewanpedia ini memang umur secara domain age-nya memang udah lama, tapi kembali aktif lagi di tahun Juni, pertengah Juni 2017. Kalau kita sekarang di September, di Agustus berarti 18, 19, 20, 21. Empat tahun ya teman-teman milestone-nya dalam membuat hewanpedia ini. Nah, hewanpedia ini memang dari kecil banget teman-teman. Memang butuh perjuangan, butuh eksplorasi gitu kan. Update artikel yang dulunya satu jam, satu artikel, sekarang cuma bisa 15 menit. Karena udah ngerti format template yang seperti itu dan udah kebiasa. Dan terus, artikel hewanpedia juga udah tersedia selama 2 bulan ke depan. Dan juga, AdSense selalu payout tiap bulan. Nah, teman-teman buat yang nulis nih, suka nulis, bisa banget bikin blog yang memang kita hadirkan AdSense ataupun pemasangan iklan pribadi. Itu, itu milestone hewanpedia. Ini adalah anak pertama set hustle aku. Nah, abis itu microstock case studies. Buat teman-teman yang belum tahu microstock itu apa, basically microstock itu kayak Tokopedia ataupun Bukalapak, tapi menjual konten digital. Melalui foto, video, vektor, ataupun audio. Nah, kalau teman-teman yang pengen jualan foto nih, suka hobi foto, terus pengen set hustle, itu bisa banget. Set hustle, tadi di acara siang tadi aku udah jelasin ya, bahwa shutterstock itu aku mulai enggak dari kamera profesional, tapi justru dari HP iPhone 6s yang kemudian dari hasil HP tersebut, aku bisa benerin kameraku, dari hasil kamera bisa buat bantu beli Macbook Pro, dari mengkolaborasikan antara kamera dengan Macbook Pro, bisa beli drone di Mavic Air 2 ketika awal banget keluar kemarin. Jadi, hasilnya cukup lumayan banget dan ini based on dollar juga ya teman-teman. Jadi, kalau teman-teman suka dengan foto, suka dengan dunia grafis, ataupun bisa coba untuk jual di microstock gitu kan. Nah, milestone-nya apa sih? Tadi udah aku kasih tau, ada dari iPhone 6s hingga punya G-Mavic Air 2 gitu kan. Nah, sekarang portfolio-nya udah tersebar ke 30 ribu, 30 ribu portfolio lebih dari semua situs platform microstock. Jadi, udah banyak banget ya. terus juga udah daily download, daily download itu tiap hari ada yang beli maksudnya. Jadi, tiap hari pasti ada yang beli, pasti ada uang masuk. Kayak, aku lagi ngobrol nih kayak teman-teman-teman gini kan. Karena aku punya aset-aset atau aku sebutnya tuyul-tuyul apa ya, pelugian, bingetet atau apalah itu yang secara, tapi ini secara digital dan luar negeri. Halal. Jadi, ini adalah tuyul-tuyulku itu udah menghasilkan uang tiap harinya masuk at least minimal dolaran hingga mungkin 10 dolar per hari gitu kan. Jadi, lumayan gitu kan. Terus, uang PayPal selalu terisi dengan sendirinya. Aku pernah in a time tiga, apa ya, sedua bulan kayak ngetok sama sekali tapi duit masuk terus. Duit masuk terus, jadi lumayan duitnya gitu kan dari situ. Nah, ini contohnya, ini bukannya sobrang, tapi aku kasih tahu gambaran site-hustle ya, teman-teman, kalau sudah menghasilkan itu seperti apa. Karena, kalau aku jelasin ke teman-teman, site-hustle itu menghasilkan apapun, menghasilkan banyak hal dan sebagainya, tanpa ada ngasih contoh hasilnya apa, atau mungkin menjelaskan perjalanan seperti apa, gitu kan. Itu akan susah banget untuk aku bisa ngasih point of view gitu untuk teman-teman. Nah, ini sebenarnya kalau dari situs microstock, dari situs microstock mungkin 150 dolaran per bulan, gitu kan. Terus, biasanya kalau transfer sekali transfer Paypal bisa sampai 10 jutaan dari 800 dolaran, tapi karena itu dari situs microstock, dari adobe stock, dari macam-macam tadi ya teman-teman, jadi dikumpulkan jadi satu Paypal terus ditarikin bareng-bareng, gitu kan. Terus, juga, sebelumnya juga freelance juga, gitu kan. Jadi, freelancenya apa sih? Kalau aku sih web developer kebetulan, jadi, dari awalnya aku coba untuk klien-klien teman-teman sendiri, tapi bangun portfolio dari situ, bangun relasi dari situ, bangun kepercayaan diri, gitu kan. Akhirnya, dari klien-klien dalam negeri hingga luar negeri, udah pegang di beberapa juga, dari, apa ya, dari Nigeria, bayangin Afrika, dari Hong Kong, dari Amerika, juga pernah ada, dari Eropa, dari Portugal, Australia juga pernah satu, gitu kan. Jadi, lumayan hasilnya juga, dan itu memang butuh proses teman-teman ketika bikin sales hustle, kuncinya kalau di, tadi aku siang udah ngasih tahu bahwa kunci kalau teman-teman pengen jualan jasa, itu ada di Porto Polio. Jadi, make sure bahwa Porto Polio teman-teman terlihat legit, ibarat kata nih, kita creating something, ibarat kata kita pergi beli donat, gitu ya, teman-teman ya. Teman-teman beli donat di, di mana, di pasar, pasar tradisional sama di JECO kan beda, gitu kan. Di JECO kan beda. Nah, kalau di, di JECO kan teman-teman pasti akan kelihatan banget kan. Donatnya wah banget gitu kan. Kok enak ya, kok legit ya untuk dibeli ya, dibandingkan kalau teman-teman beli di pasar tradisional, gitu loh. Nah, ini tuh kayak gitu, kayak Porto Polio kita juga harus dibikin semenarik mungkin, sebagus mungkin, sehingga orang-orang tahu apa yang pengen dibeli, apa, apa yang pengen di, di, lihat kan gitu, ke profesional apa yang pengen dibeliatin. Nah, itu juga ada web dev, kalau freelancernya ada web developer, ada voice over juga, itu ada drone pilot dan public speaker, gitu kan. Terus, penghasilan ini bukan bosa ya. Ini typo teman-teman, sorry, bisa membeli gaji kantor kadang dari freelance, gitu. Jadi, freelance sendiri aku gak mengatok di kuantiti, tapi mengatoknya di kualiti. Jadi, dengan how to get klien yang lebih, mau bayar lebih daripada punya banyak klien, repotin, banyak revisi, penting gue tarif satu-dua klien yang mau bayar mahalan, tapi mereka, mereka, aku ngasih yang terbaik dan mereka ngasih gue yang terbaik juga, gitu. Itu akan lebih enak juga. Terus juga, ini sedikit gambaran, teman-teman, ini aku ambil dari data dari model lover aku. Aku pertama kerja itu tahun 2018, jadi belum lama, masih sekitar empat tahun yang lalu, aku kerja di Jakarta pada saat itu. Kerja di Jakarta itu menghasilkan 85 persennya itu adalah dari penghasilan gaji, gitu kan. 14 persennya dari bonus-bonus kantor lah ya. Jadi, kayak menggantungkan dari satu perusahaan itu ternyata nggak enak banget. Tadi, siang juga aku udah share, karena kayak, wah aku, kok apa-apa jadi yang ngasih ini? Perusahaan ya, kalau perusahaan pecat gue, gue gimana? Kalau perusahaan bangkrut, aku gimana? nggak nyaman sebenarnya ketika punya penghasilan itu dari satu sisi aja. Nah, di tahun 2019, aku pindah ke Jogja, balik lagi ke Jogja, dan dapat kerjaan di situ sambil coba untuk starting banyak hal, mulai dari freelance, mulai dari shutterstock, atau mungkin dari beberapa hal lainnya. Akhirnya, dengan miracle, di tahun pertama, aku bisa, 44 persen itu penghasilannya nggak cuma dari gaji. Nah, gajinya itu 66 persen dari tahun 2019, 44 persennya datang dari set-hustle. Di tahun 2020, ini datanya belum update, ternyata lebih surprising lagi bahwa set-hustle itu berkembang, bergerak, makin kencang lagi, gitu kan. Dan itu udah bisa ngalahin gaji gue, gitu kan. Dari yang sebelumnya 47 persen gaji, terus 53 persennya itu dari set-hustle, gitu kan. Jadi, memang kadang kayak, wah sendiri ya, wah, gue ngerjain cuma 20 persen doang waktunya, tapi bisa ngalahin 80 persen yang aku kasih buat kantor, gitu kan. Tapi, tapi creatingnya harus konsisten, harus setiap hari dikerjain pelan-pelan, pelan-pelan, kayak kita bangun candi aja. Kalau bangun candi itu kan kita numpuk batunya satu persatu ya, jadi nggak bisa langsung jadi candi gede, gitu kan. Bikin aja yang kecil-kecil, tapi nanti akhirnya jadi, gitu. Yang penting konsisten setiap hari dikerjain, gitu. Oke, kurang lebih case tadi yang aku hadapi kayak gitu, kalau dari Hewanpedia memang kesulitannya adalah bikin artikel di awalnya sama bikin sistemnya, terus dari shutterstock juga adalah kesulitannya adalah gimana cara bikin foto yang bagus tapi dengan alat yang seadanya, cuma pakai iPhone doang, gitu kan. Terus kalau yang freelance adalah gimana caranya bikin porto play yang menarik mungkin sehingga klien ketika ngeliat porto play itu langsung setuju deal dengan nilai proyek yang ketawarkan ke mereka, gitu kan. Nah, kita akan ngomongin set-hastel, gitu kan. Nah, tadi siang kita refresh kembali, tadi siang kita udah ngomongin soal produk, service, sama sharing. Service sendiri merupakan jasa kalau produk kita creating something, creating something ya yang kita taruh di marketplace dan itu bekerja dengan caranya dia sendiri, terus sharing adalah berbagi untuk menciptakan investasi ke audience, gitu kan. Jadi, ketika kita punya audience, maka untuk menawarkan jasa itu akan lebih mudah untuk menjual produk juga makin cepat, gitu kan. Nah, ketiganya harus berjalan secara beriringan. Oke, udah ada ide belum soal set-hastel atau lagi nekunin set-hastel apa nih buat teman-teman nih? Nah, ini aku kasih ide beberapa nih. Yang pertama, teman-teman bisa buat untuk start dropshipping bisnis. Ini kan sangat kencang banget ya dropshipping ya pada saat masa-masa sekarang ya, apalagi di waktu pandemi ya, banyak orang yang akhirnya beralih ke dropshipping karena pembelian yang sebelumnya harus fisik harus kita harus datang ke tokonya sekarang orang tinggal cari di HP aja udah bisa. Atau punya freelance gitu kan, work as a freelancer punya apa nih? Punya bisa ngelukis, bisa ngegambar, bisa nulis atau mungkin bisa make up atau bisa apa lagi ya? Banyak lah pokoknya. Atau bisa affiliate marketeer. Nah, itu juga bisa nih untuk jual-jualin produk yang udah ada dengan produk program afiliasi. Atau jualan poster on demand store gitu kan. Jualan cetak, produk-cetak, buku, poster, atau mungkin quote-quote gitu kan. Sekarang, kalau bikin konten kan suka yang belakangnya ada quote-quotnya gitu ya. Atau creating blog nih, kayak aku bikin restriperal.com atau bikin hewanpedia.com atau teman-teman juga bisa jual information products misal kayak e-book atau mungkin jual guide atau mungkin apapun itu. Jadi, Instagram influencer juga bisa buat teman-teman yang punya followers banyak nih gitu kan. Kemarin temanku Instagram influencer dari yang redcard-nya 100 ribu per post sekarang jadi 5 juta per post karena udah centang biru juga. Tapi ada juga offer virtual assistant ini jarang banget di Indonesia. tapi sangat dibutuhkan banget nih gitu kan. Sebenarnya kalau ini pariwisata masih jalan virtual assistant ini bule-bule suka karena aku dulu sempat jadi guide online gitu di guide di Jogja dan itu duitnya juga lumayan juga. Atau jual stock photography kayak aku self photography atau get a part-time job. Ini dia terserah nanti. Teman-teman silahkan. Ini aku kasih contoh real case buat yang gambaran master-masternya seperti apa ini ada salah satu microstocker dari Brazil. Dia jualan stock photo dari tahun 2014 bisa dilihat di pojok kiri itu ya. 6 foto aja yang ngelaku 100,5 dolar hingga 2019 kemarin ada yang sampai 2.400 dolar atau sekitar 30-an juta rupiah. Jadi yang dari cuma 20 ribu rupiah jadi 30-an juta rupiah. Penghasilan total sudah 1 miliar lebih terlihat di paling kanan ini ya. Jadi ini hasil kayak master-master stock fotonya seperti apa. Atau ada salah satu youtuber ini panutanku dari tahun 2015 namanya All Your atau Ultra Link. Dia jualan icon di samping itu loh. Pojok kiri itu kan ada icon ya. Ini teman-teman yang buat desainer nih kan ini Adopt Certification ya sama bareng sama Microsoft. Ini kan pasti banyak banget kan yang bisa ke-design. Nah itu jualan icon kotak-kotak kayak gitu untuk iPhone dia jual basically di Gumroad dan dia mendapatkan 14.000 dolar untuk jualan kotak-kotak icon tersebut. 14.000 dolar itu ibarat-kata beli Brio 1 masih baru lah. Lumayan kan jualan ini aja. Jadi dia bikinnya juga kurang dari 4 jam juga gitu kan. Nah ini teman-teman kalau contohnya untuk produk. Terus buat yang suka nulis aku kasih contoh di Medium kalau teman-teman tahu Medium salah satu situs blog luar negeri platformnya kalau teman-teman juga bisa menulis di sana dan dibayar dolar gitu kan bayarannya itu dilihat juga penghasilannya 6.000 view itu bisa sampai 500-300 dolar sekitar 5-7 juta rupiah jadi cukup lumayan ya teman-teman kalau untuk yang suka nulis tapi ini kayaknya masih bahasa Inggris sih yang disukain ya. Terus ini yang lokal-lokal aja ini Shopee Affiliate ini yang lagi ngetrend di Indonesia jadi Shopee Affiliate program ini aku ini ambil di Google ya teman-teman jadi ini bukan dari temanku atau dari apa ini dari Google ada yang sampai 320 juta dari pengesahan jadi Shopee Affiliate jadi banyak banget nih kesempatan-kesempatan di di jaman digital ini untuk creating the product-nya seperti apa gitu kan untuk creating set hustle-nya jadi kita akan brainstorming teman-teman siapkan idenya siapkan komentarnya dan aku berharap banget teman-teman aktif turut live cam atau kita ngobrol langsung aja biar enakan kita akan brainstorming bareng-bareng nanti kalau misal ada case yang deket dengan di tempatku kita akan ngobrolin ini akan kukasih share ide-nya juga akan kukasih tau juga tapi kita akan belajar dari front box ini teman-teman ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang aku sering klontarkan ketika aku ingin bikin set hustle baru yang pertama tuliskan apa yang teman-teman sukai saat ini misal apa nih yang paling disukai itu bisa ada peluang cuannya apa enggak nah terus gimana sih tuliskan apa yang diperlukan untuk memulainya terus tantangan apa aja yang akan didapatkan juga di awal perlu tidak mengeluarkan biaya di awal berapa alokasi waktu dan dibutuhkan goal apa yang diharapkan mahasiswa set hustle ini nah pertanyaan-pertanyaan ini akan kutanyakan ke teman-teman yang mau yang berani brainstorming idea set hustle nanti buat teman-teman yang berani sharing aku kasih contekan atau aku kasih template notion deh tadi kan ini ya teman-teman udah aku kasih template notion ini ya ini kan template-nya ini kan bisa dibagikan nih notion aku nih mulai dari ini atau mungkin share yang mana ya atau mungkin bikin sheet-sheet table kayak gini gitu kan atau bikin ini nanti aku bisa sharing template-template ini kalau teman-teman ini bisa dibagikan template-nya kalau siapa tahu ada yang tahu yang mau gitu ya oke silahkan teman-teman kita buka mulai diskusi panelnya silahkan dituliskan dulu jangan terlalu banyak panjang kita santai aja ini bukan ujian ini bukan bukan ujian praktek juga ya teman-teman silahkan ditulis bareng-bareng di kolom chat oke silahkan nih teman-teman kita mulai bareng-bareng apakah tuliskan apa hal yang paling teman-teman suka ini mungkin kita mulai dari situ aja satu desain Pratiwi ini Pratiwi oke ini hopefully teman-teman take notes juga ya jadi gak cuman ini juga gak cuman apa namanya gak cuman dituliskan di kolom chat hopefully ada teman-teman yang nulis juga di catatan entah di notes entah di tulisan kertas ataupun apapun itu ditulis aja teman-teman silahkan ditulis aja karena setelah workshop ini selesai teman-teman bisa memulai apa yang teman-teman sudah rencanakan oke aku akan bacaan satu-satu dari pertanyaan pertama adalah desain oke ini banyak desain 3D desain suka menggambar suka nulis seni ada Natalia ini cukup lumayan panjang juga Natalia Tamarah Dali gambar voice acting wah ini pasti suaranya bagus terus denger cekat orang itu bayaran empang-emang hal harusnya ada desain juga saya suka bidang self-development oke ada desain ada nyanyi ada sharing teaching journaling melukis oke silahkan ditulis dulu teman-teman di dimana aja kalau bisa jangan di zoomnya karena kalau kita udah end chat kita udah end meeting pasti udah 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 gak ini udah gak bisa dilihat lagi sayang kalau itu fotografi editing kerajinan tangan gila ini jago-jago semua nih kayaknya oke nah teman-teman udah menuliskan nomor satu nih percaya nah selanjutnya kita tuliskan peluang cuan apa yang bisa teman-teman lakukan tolong dikasih nomor ya teman-teman ya jadi ketik dulu silahkan ditulis nomor dua tuliskan peluang cuannya apa aja nih kira-kira gitu kan terus dituliskan di ini nah gambar ilustrasi ilustrasi apa ya mungkin dijelaskan ya teman-teman jangan cuman singkat aja misal desain saya pengen desain mas saya pengen freelance jualan ini atau mungkin saya pengen jualan stok foto mas ikutan kayak mas reski atau mungkin saya mau nulis blog nih mas jadi tolong dijelaskan lebih terperinci lagi dari peluang yang disukai tadi bisa apa aja dan boleh lebih dari satu jadi jangan cuman jangan cuman satu aja gitu ya jangan cuman satu aja kalau bisa bisa dua tiga juga gak masalah tapi kalau cuman mentoknya cuman baru satu doang nih itu juga gak masalah oke itu dari oke kita lihat aku mulai coba baca ini ya teman-teman ya ini yang aku gedein deh ini kelihatan semua ya ini aja deh oke kita mulai dari mana tadi oke Natalia Tamarhamdali dari gambar ingin ditingkatkan untuk menjadi ilustrasi 2D CB karakter pack dan sebagainya itu kalau market masuk ke market luar negeri ya pasti duitnya gede apa namanya yang yang pasti masih banyak juga karena kemarin temanku ahli di bidang itu di Fiverr juga banyak duitnya dari situ ini ada Opal Putri dari menulis sukanya ke blogging freelance sebagai copywriter copywriting SEO copywriter SEO copywriter itu duitnya banyak karena sekarang semuanya butuh SEO dengan curhat uang dengan curhat orang ingin jadi career advisor relationship advisor itu juga bisa tapi pertanyaannya adalah orang mau bayar gak ya di pelajaran advisor mereka paling bayarnya adalah apa namanya bayarin traktirin makanan dia terus ini menarik banget nih Ajeng Editing Room suka traveling dan foto blog traveling traveling itinerary ada travel console ada stock photo traveling wah ini lebih lebih jago lagi nih gitu kan ini kelihatan banget ya pinter baca peluang nih teman-teman ini jangan lupa dicatat ya balik lagi ya ini tolong jangan lupa dicatat di notes teman-teman sendiri biar kalau ketika udah selesai teman-teman tahu nih apa yang harus mau dilakuin gitu kan terus ada juga kita mulai dari dari Olivia Clarissa ini jadi freelance open commission art open design gitu kan content creator jadi youtuber youtuber dari Luki Timotius Pelial Lu terus ada lagi ini banyak sih menarik oke kita langsung lanjut aja teman-teman ini jangan lupa dicatat ya keingetan lagi ini aku catat terus teruskan apa aja yang teman-teman perlukan untuk memulai misal aku kasih contoh tadi ada yang pengen nge-blogging gitu kan apa sih yang perlu diperlukan untuk membuat nge-blogging mister aku butuh blog butuh laptop boleh secara softwarenya boleh secara kemampuannya boleh juga secara hardwarenya gitu kan tuliskan teman-teman kita tulis bareng-bareng nih nah nanti ketika udah selesai kita akan presentasi bareng-bareng ya nanti aku kasih waktu deh itu oke oh gila nih ini cakep banget sih ini ini Yotri Almayati Yedida ini ada self-development and influencer Instagram dua bisa ini apa ya misalnya dua bisa tiga self-branding oh ini ya extensinya ya kurang followers perlu untuk meningkatkan alat aja terus menemukan bulan satu tahun semoga bisa meningkatkan skills oke kita ngomongin tiga dulu ya teman-teman ya biar lebih terangkum lebih enak juga nantinya ini situs blog opal putih butuh situs blog butuh ID atau konten terus butuh laptop juga oke oke ada lagi nih teman-teman kita tuliskan bareng-bareng karena kenapa ini harus ada ya biar teman-teman punya gambar yang jelas kira-kira set-set-set seperti apa sih gitu kan karena kalau gak diginiin biasanya orang masih bingung nih mumpung ada teman-temannya ada boleh nyontek juga sebenarnya kita kan feel free ya untuk berbagi ide ya biar kita makin apa namanya makin clear lah apa yang kita perlu lakukan dan gimana cara memulainya gitu kan ini dari Natalia Tamarah tahu basic-basic gambar seperti value color digital art tablet gambar opsional ibis ibis paint dan juga inspirasi inspirasi pinteres banyak gitu kan ya ini Sofia butuh kamera tambahan skill fotografi dan laptop buat edit semangat dan energinya planning portfolio laptop terus bakanan food oke voice acting ya udah banyak nih yang udah menulis kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu tantangan apa aja yang akan didapatkan di awal silahkan nih teman-teman silahkan ditulis tantangan apa aja yang teman-teman dapatkan di awal nih kalau mau di apa nulisnya biar rapi bisa juga sih ditulis di kolom C terus kasih nomor 1 2, 3, 4 nya apa aja konsistensi dan work-life balance uang waktu kuliah saya belum terlalu ahli ini dari siapa tadi dari Dinda Syafa Alinshani ada Natalia Tamarah dari ini niat, kompetmen, keberanian kepercayaan diri kreativitas gitu kan nah ini saingan ingestment belum ada oke memulai betul memulai itu kunci awal dari semuanya ya teman-teman ya terus kita akan belajar pertanyaan selanjutnya langsung aja silahkan perlu tidak mengeluarkan biaya di awal ini ada yang sebagian udah di udah di kasih tau ya aku kasih tau aku kasih contoh ya teman-teman ya sebenarnya kalau untuk set hostel seperti seperti apa namanya seperti hewanpedia hewanpedia itu aku gak keluar biaya apapun spesial pun di awal gitu kan jadi kan kalau kita bikin website .com itu kan perlu domain sama hosting domain sendiri itu harganya sekitar 150 ribu per tahun hosting 250 ribu per tahun jadi total sekitar 450 ribu per tahun kalau teman-teman di asa masih berat gitu kan ah berat mas kalau aku harus bayar dulu 450 ribu per tahun ya katakanlah itu kalau dibagi 12 murah ya jatuhnya cuma sekitar 40 ribu per bulan gitu cuman kan tetap gak semua orang 450 ribu itu adalah hal yang ringan gitu bisa banget dimulai dulu dari yang gratisan gitu jadi jangan langsung yang gede-gede banget gitu atau waktu awal aku shutterstock gitu kan jualan shutterstock foto aku kan gak punya kamera gitu kan caranya apa ya pake hp aja gitu atau kalau gak aku coba cari pinjem kamera deh ke temen gitu kan biar enak gitu kan terus juga apa ya waktu freelance web developer awalnya juga masih karena kalau ngambil kursus berbayar ya itu kan duitnya juga lumayan ya kalau ambil kursus judemi kan 300 ribu sampai 400 ribu akhirnya cari aja di youtube deh gitu kan pelan-pelan cari blognya cari youtubenya gimana sih cara pake css gimana cara pake html gitu kan jadi kalau bisa sih menekan dulu biaya di awal jangan terlalu banyak ngeluarin biaya di depan karena apa nanti kalau gak BEP temen-temen sendiri stress sendiri nih gitu oke biaya jadi kalau sebisa mungkin ditekan aja jangan terlalu 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 ini banget ya di awal ya gitu terus tantangan memang kalau tantangan itu adalah konsisten konsistensi itu paling utama sih kalau mau mulai set hustle ini aku udah banyak-banyak banget baca tadi konsisten pemain sudah banyak nah kalau temen-temen yang menghadapi pemain sudah banyak itu jangan jangan langsung ciut dulu hajar aja gak apa-apa karena setiap orang tuh punya endis marketnya masing-masing misal aku kasih contoh ya biar kita langsung ketemu contohnya misal ya temen-temen ya kalau temen-temen ngeliat ini satu stokku ya satu stokku ini kan awalnya sangat general banget foto semuanya aku jual gitu kan terus lama-lama tau nih oh ternyata endis marketku udah di muka manusia karena di Indonesia itu jarang banget yang jual muka orang Indonesia nah akhirnya aku jual aja deh muka-muka mukaku mukanya adekku gitu kan mukanya temenku bahkan muka pacar sendiri juga dijual gitu kan apa aja apa aja dijual aja gitu kan tapi makin lama endis marketnya makin ngerti jadi ketika temen-temen memulai di awal jangan takut banyak kompetitor karena pasti akan anda selalu nis marketnya sendiri atau market segmentasi terkhusus banget sendiri itu ada gitu kan bisa aku kasih contoh ya temen-temen ya ini aku sempat nyatet beberapa contoh microstocker ini konteksnya dalam jualan stok foto ya ini kalau temen-temen tau dulu tuh kan sempat ada yang viral ya orang Thailand ya yang mukanya dimana-mana ini aku yakin temen-temen udah pasti seumur hidupnya minimal satu kali melihat mukanya nah namanya racata teiparsit nah ini adalah stalker foto yang dia bilang ketika bilang aku kan sempat chattingan sama dia lewat Instagram mas racata ini bapak om racata gitu kan aku tanya sama dia waktu waktu awal memulai apakah gak takut dengan kompetisi gitu kan dia bilang gak apa-apa kalau awal-awal tuh belajar aja sebanyak mungkin ketika udah 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 memulai kamu akan ngerti next market kamu tuh dibagiin apa aja gitu kan nah kelihatan lah ya temen-temen ya ini ya mukanya kan udah pasti sangat familiar banget ya ini iklan telkomsel lah iklan apa aja pake ini gitu kan nah ini kan sangat familiar ya terus ditanyain miss marketnya dia adalah mukanya dia sendiri sama persis kayak portfolio sebenernya aku juga terinspirasi oleh racata gitu kan miss marketku adalah mukaku sendiri gitu kan kemarin muncul di iklan lebih sedap gitu jadi kalau ketika temen-temen menghadapi ini let's see kayak apa namanya konsisten kesusahan banyak market atau mungkin udah banyak pemain disitu ya gak usah takut karena setiap orang punya pangsa pasarnya masing-masing oke kita lanjut ke nomor 5 ini sebagainya udah ada yang jawab juga di kolom chat nomor 5 tadi udah ya biaya di awal ya tidak umurkan biaya itu ada yang udah ngerti bahwa tidak semuanya harus perlu biaya juga terus berapa alokasi waktu yang dibutuhkan ini 1-2 jam riset artikel dan keyword nomor 6 boleh di temen-temen dituliskan karena ini kebaikan pasti di sampai di nomor 4 dan 5 ini ada yang bilang 70-1 jam sebenernya kalau alokasi waktu ya itu sangat tergantung banget oleh kebutuhan atau energi temen-temen juga misal temen-temen juga harus mengukur produktivitas sehari itu bisa berapa jam katakanlah dari jam 9 sampai jam 5 sore itu untuk full-time work gitu kan nah temen-temen pengen ambil set hastal kayaknya jadi jam 8 sampai jam 9 malam atau jam 10 malam deh mas gitu kan rela gitu untuk menjadi set hastal atau temen-temen pagi hari ini dari jam 6 pagi sampai jam 7 pagi 2 jam 1 jam 2 jam yang penting temen-temen konsisten ngasih alokasi waktu yang dibutuhkan tiap harinya jadi jangan sampai libur libur boleh aja sih cuman diusahakan dalam waktu seminggu libur cuma sehari 2 hari aja jangan terus set hastalnya dilaksanakan cuman dalam waktu 1 hari 2 hari 3 hari yang ada nanti gak jalan-jalan karena set hastal kan waktunya cuman dikit banget ya gak bisa seluas full timer ya oke ini ada yang bilang voice acting cukup 1 hari 3 jam tapi kalau lagi ribet di sekitar ya mana tadi 3 hari maksimal untuk gambar belum bisa ngukur nih oke ini kebanyakan butuh waktu lama ketika masih awal ya memang kalau awal-awal juga butuh waktunya cukup lama juga ya temen-temen ya terus juga ada yang kemungkinan perlu oh ini burung yang nomor 6 ya yang nomor 6 kita udah sampai nomor 6 nah maybe 6 jam 3 jam saat libur kalau saat libur biasanya kalau aku sendiri ya temen-temen pegang hewan pedia atau pegang satar stock itu bisa sampai 3-4 jam karena kan waktu libur gitu kan tapi tergantung lagi pengen liburan apa enggak kalau lagi pengen liburan ya paling gue kasih waktu cuma sejam doang kayak hari-hari biasanya gitu nah yang terakhir nih pertanyaan terakhir sebelum kita open mic kita tanya-jawab kita sharing-sharing kita ngobrol bareng goal apa yang temen-temen harapkan dari set-tel ini silahkan ditulis mas aku pengen punya duit satu kali gaji bisa juga kayak gitu atau aku pengen punya followers atau pengen punya karya atau apapun itu silahkan ditulis berdasarkan kreativitas yang diinginkan temen-temen masing-masing wah ini pertanyaannya jawabannya panjang banget dan ini oke banget dari Dinda Shifa Al-Insani saya memperdalam kemampuan dan kemampuan saya terhadap berbagai set hustle yang saya tempuh mendapatkan pendapatan yang lebih menggantikan modal awal dan akhirnya cukup mendanai uang kuliah sampai kuliah sekarang dan kuliah luar liga di masa depan memperindah portfolio dan CV dan mempermudah mendapatkan beasiswa dan pekerjaan goalnya cukup banyak dan cukup detail it's good karena temen-temen udah tau banget ini masa buat calon jadi caleg ada pada sampingan paling gak setengah kali gaji itu kan semakin temen-temen tau goal apa yang diharapkan dari set hustle maka motivasi temen-temen makin makin arahnya makin ngerti ini makin jelas karena kalau dari awal ya ketika aku pengen bikin hewanpedia apa sih hewanpedia goalku goalku dari hewanpedia adalah mendapatkan visitor lebih dari 50 ribu atau 100 ribu visitor per hari nah dari situ harapannya bisa mendapatkan sekitar penghasilan sekitar 10 juta rupiah per bulannya dari hewanpedia nah terus dari visitor yang banyak itu harapannya nanti ketika aku punya modal besar aku pengen bikin pet shop menggunakan nama hewanpedia dan aku gak perlu menghabisin duit banyak untuk beriklan karena hewanpedia adalah media iklanku nah itu kan bisa nih apa tujuannya jelas jadi ketika aku ingat lagi loyok nih aku lagi malas kerjain hewanpedia ingat lagi tujuan awalnya apa sih bikin hewanpedia karena dengan purpose yang jelas dengan purpose yang detail kamu akan makin ngerti makin memperjuangkan set hustle kamu gitu kayak misal shutterstock shutterstock aku pengen banget goalku adalah punya 20 ribu stock foto karena dari 20 ribu harapannya bisa sampai sekitar 1.000 sampai 1.500 dolar per bulannya dari shutterstock dari situ aku pengen banget nantinya aku exit job keluar dari kerjaanku sekarang biar aku bisa keliling dunia aku bisa keliling luar negeri bisa keliling kemana aja sebebasku semauku bekerja dimanapun sesukaku di berbagai tempat dan hidup dari shutterstock tapi syaratnya adalah harus 20 ribu stock foto duluan nah gitu atau dari freelance web developer kenapa sih aku pengen freelance web developer karena aku pengen punya banyak portfolio-portfolio yang bisa datangin aku klien-klien besar yang mau bayar aku 10 ribu dolar per project karena itu terjadi di apa namanya di role model aku yaitu ultralink atau all the year itu bisa nampatin sampai 10 ribu dolar per project dari website bahkan website-nya wordpress bukan website yang full coding jadi tuliskan semakin kerti tujuan goal apapun yang teman-teman inginkan dari set-hustle maka willing untuk mengerjakan itu konsistensinya komitmennya persistentnya itu akan jauh lebih kuat gitu jadi make sure bahwa goal ini detail tapi bukan untuk sekedar pengen punya duit kak gitu kan ya everyone butuh duit lah ya tapi harus tahu juga alasannya kenapa memulai gitu oke ini ada dari Natalia Tamaraham Dali mau membuktikan kalau aku bisa mencapai mimpi yang aku mau dan lompat ke dalam industri kreatif gaji kalau bisa menampung uang darurat boleh oke that's a good pengen punya cuan dari skill yang aku suka pengen memperdalam meningkatin personal atau branding improbred situs oke memperkaya portofolio skill ini wah ini jelas banget oke this is good semuanya teman-teman dari Muhammad Noval ini juga udah jawab pertanyaan jangan sangat detail banget tolong jangan lupa ya Noval di save karena ini kalau bisa perlu di print gitu kan ini aku kasih share contoh ya teman-teman ya dream and pray ku ini adalah wishlist aku nah ini masih jauh banget dari 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 ini ini kalau dibuka sebenarnya ada detail keterangannya tapi mohon maaf aku gak bakal gak ingin buka gitu kan dah ini bisa banget dijadiin ya teman-teman dibuat jadi patokan nantinya seperti apa nah nanti yang nomor ini biasanya aku sih catat ya aku catat disini atau aku print biar nantinya ketika mau ngekerjaan set-set-set tetep aja nih tetep bisa terus untuk diingat-ingat ini kan aku bilang kan punya 25 ribu stok foto dan 2.500 stok video sekarang masih 6.600 sama stok videonya stok videonya masih sekitar 200 jadi masih jauh dari dream poinnya harus dikejar baru boleh pensiun ketika titik ini udah tercapai oke ini udah banyak banget have a girlfriend udah centang ya oke teman-teman kita akan langsung diskusi boleh dibantu nantinya dengan moderator kita akan teman-teman kan udah udah ngerti ya set-set-setnya seperti apa ini hopefully setelah ini kita bisa bisa dimulai gitu kan tapi aku pengen langsung mendengarkan teman-teman yang pengen sharing berbagi feel free nanti boleh deh minta template notion ku tinggal pilih aja mau yang mana gitu feel free nanti tinggal aku kasih template-nya teman-teman bukan sama isinya ya template-nya doang ya tapi ya oke silahkan teman-teman di siapa yang mau ini nih yang mau ngobrol nih mungkin darah bisa bantu juga oke ayo teman-teman tadi yang udah aktif juga di chatbox mungkin bisa on mic juga on cam nyalain kameranya kita sangat terbuka ya Kak Rizky untuk sesi ini karena pembedanya dari yang tadi siang yang sebelumnya teman-teman juga join itu kan webinar kalau saat ini itu kita workshop jadi akan lebih interaktif nih teman-teman dan kapan lagi kita bisa berdiskusi langsung dengan Kak Rizky nih mungkin boleh atau langsung kita tunjuk aja kali ya Kak satu boleh boleh oke oh ada boleh boleh silahkan silahkan dari Kak Eli Krisnawati mungkin boleh on cam dulu terus juga silahkan on mic silahkan Kak Eli Krisnawati gimana Kak Eli bisa on mic oh udah itu oh iya oke iya Kak gak nyalain kamera gak apa-apa ya gak apa-apa oh oke siap aman yang sebelumnya terima kasih buat kesempatannya Pak jadi kan sesuai dengan apa sih set hustle tadi kan saya pengen jualan nih saya juga di juru set informatika juga dan pengen jasa pembuatan website aplikasi dan yang berhubungan dengan itu tapi minusnya di saya itu adalah lingkungan saya itu kayak apa yang kurang mendukung untuk saya bisa menjual produk itu jadi kayak misalkan kayak ada apa sih pembuatan jasa web itu itu kan ada range harganya nah sedangkan target pasar saya itu eh bukan target pasarnya itu kan emang ada target pasarnya tapi saya itu berada di lingkungan yang bukan target pasar saya gitu Pak permasalahannya nah itu barangkali Bapak bisa memberikan saya saran saya harus bagaimana tapi kalau untuk poin-poin yang lain saya sudah punya tujuh atau bagaimana cuman minusnya tadi aja di klien doang gimana sih Pak oke kalau kita ngomongin soal target pasar dan buka di pasarnya ya teman-teman ya berarti yang perlu teman-teman lakukan adalah cari tahu dulu nih kira-kira target pasarku dimana ya misal kalau teman-teman sekarang pengen jualan web developer gitu kan pada saat dulu aku ketika masih awal banget memulai itu memang target pasarnya adalah teman-teman sendiri gitu kan apakah harganya tinggi enggak dulu suruh ngedesain websitenya teman itu cuman dapet 500 ribu gitu kan atau bahkan cuman dapet 2M makasih Mas udah gitu aja bukan 2 miliar tapi 2M makasih ya Mas gitu kan nah itu biasanya dapetnya cuman gitu doang tapi akhirnya aku mikir berarti kolamnya bukan disitu gitu ibaratnya kita mancing kita harus pintar juga mau mancing di kolam yang mana jangan salah pilih empang lah kalau orang pecawi bilang gitu kan cari aja empang-empang yang memang ikannya besar dan teman-teman suka gitu kan terus riset kira-kira kalau mau jualan web developer mau dimana ya dulu aku ketika web developer aku riset dulu nih duitnya yang gede dimana gitu kan tapi risetnya pakai bahasa Inggris jangan pakai bahasa Indonesia kenapa karena kalau bahasa Inggris itu biasanya bayarnya dolar kan terus kembang deh listnya oh bisa di Upwork bisa di Viver bisa di freelancer gitu nah coba pasang aja portfolio-nya disitu aku coba pasang deh akhirnya portfolio-nya portfolio-nya juga aku pasang juga di Behance sama di Dribbble gitu kan ini mungkin aku share juga ya teman-teman ya biar lebih enak ya ngeliatnya ya oke misal kita lihat nih disini waktu awal-awal banget aku pasang portfolio-nya itu di Behance gitu kan di website juga sama di Behance sebenarnya portfolio-nya isinya sama sih tapi yang penting orang itu ngerti ketika mau cari portfolio-nya dimana gitu kan website nah ketika portfolio-nya baik terus teman-teman akan lebih gampang untuk cari duit juga dari situ gitu kan nah ini adalah portfolio-nya ya teman-teman ya ini adalah portfolio-nya yang udah aku kerjakan website-websitenya di Behance.to.dat slash Resky Paradata nah ini adalah portfolio-nya yang udah aku kerjain nah dari portfolio-nya inilah nantinya ini akan buat jadi pertimbangan-pertimbangan calon klien gitu kan dan calon kliennya ini berkata rumah kita gitu loh ya rumah kita terus calon klien itu adalah orang pembeli mau rumah gitu kan kita kan juga harus ngeliatin kalau mau pembeli mau beli rumah itu kan pasti isyaratnya adalah rumahnya bagus dulu dong gitu kan untuk dibeli kan nah aku portfolio-nya itu ibarat kata rumah jadi aku bagusin dulu rumahnya aku bagusin dulu nih kayak gini aku kasih portfolio aku kasih beberapa pilihan disini juga bisa gitu kan berkata mau web developer gitu kan ini perumahan yang paling aku suka misal teman-teman adalah seorang arsitek terus teman-teman menjual jasa eh kamu mau bikin rumah mau gak aku arsitekin aku bikinin rencana arsiteknya tapi ketika temanmu datang ke rumahmu ternyata rumahmu biasa aja gitu kan gak aksi banget loh kamu orang arsitek kok rumahnya default banget gitu kan terus akhirnya kalianmu kan akan mempertanyakan juga gimana gimana mau ini dong mau rumahku bagus kalau rumahnya dia aja gak arsite gitu kan nah teman-teman kalau ketika mau bikin jasa katakalah mau bikin jasa MUA gitu kan atau mau bikin jasa web developer atau mungkin fotografi ya at least portfolio juga harus bagus karena portfolio adalah wajah kita perwakilan kita gitu kan sekarang kalau teman-teman mau hire orang pastikan yang dipertimbangkan adalah portfolio nya nah ini portfolio nya gitu ya nah kalau ini di upload adalah pangsa pasarnya ya teman-teman ini aku kasih contoh ya di upload sendiri itu seperti apa ya dalamannya ini nah ini kita lihat best message aja oke nah ini teman-teman bisa lihat nih estimated budget 5 dolar per jam ya ini per jam mostly jadi book commerce 25 ini per jam target nya itu kan budget nya 30% 70% ini 70% budget nya ada yang memang per jam ada yang bisa emang fix budget itu juga ada gitu kan misal ini deh adjustment in WordPress gitu kan nah dia beneran WordPress harganya berapa nih ternyata ini fixed price 100 dolar gitu kan tapi ngerjain kayak gini biasanya gak sampai sejam gak sampai 2 jam apalagi kalau udah kebiasaan ya nah itu jadi kan tinggal pilih-pilih aja nih kerjaan yang mau dipilih yang mana terus kita coba cari nih ini untuk kolamnya Upwork ya kalau kolamnya Fiverr ini Fiverr yang Bayer sebentar yang bayar aja lewat luar aja deh Fiverr.com nah ini teman-teman kalau mau tadi kan ada beberapa yang suka ya dengan dengan apa namanya dengan voiceover nih ada nih voiceover kita coba cari contoh yang lain nah ini kan ini belum ada nih Indonesia voiceover kita coba cari deh Indonesia voiceover view all Indonesia nah ini cuma ada 15 nih tadi ada yang voiceover orang Indonesia kan nah ibarat kata ini tuh kayak kolam ikannya gitu loh nah teman-teman jangan lupa untuk menaruh umpan-umpannya di masing-masing kolam tuh misal aku kolamku ada di mana aja ya ternyata ada di ada di Fiverr ada di Upwork ada di freelancer gitu nah taruh umpannya tuh sebanyak mungkin tapi rumahnya juga dibagusin jangan lupa gitu loh nah ini bayarnya sampai 5 dolar per menit mungkin ada yang 25 dolar juga ada yang 5 dolar gitu kan katakanlah kita cari yang paling banyak ini 130 ini ya 136 ini dikali 5 dolar katakanlah 136 dikali 5 itu sekitar 500 10 juta 14 juta lah ini minimal tapi kalau kita klik dalamnya ini per 25 per 25 kata 5 dolar bayangin aja kalau misal di makin banyak ini nih makin banyak katakanlah ada berapa kata nih ada kita cari yang paling banyak itu ada berapa nih ini 2.000 kata ada 500 dolar bayangin aja gitu kan nah ini kan duitnya lumayan ya dari sini ya gitu kan kelihatan terus kalau kita cari nih di soal apa ya tadi ya wordpress kita cari di sini nah ini kan starting dari 150 dolar 150 x 68 cari aja berapa ini 95 x 200 duitnya banyak-banyak nah ini kayak ibarat kata umpan-umpannya teman-teman karena orang kalau cari jasa itu kan pasti di sini jujur klienku dari dari Portugal dari Nigeria Hong Kong Singapura Kanada sama Amerika datangin dari sini semua gitu kan datangin dari Fiverr gitu nah ibarat kata umpan-nya aku taruh di Fiverr rumahnya aku taruh di website aku pribadi gitu kurang lebih oke gitu tadi siapa namanya ya saya saya lupa dari dari K.Eli tadi jadi itu sih penting umpan-nya di tempat yang tepat gitu aja oke mungkin ada satu lagi kali ya Kak Rizkin yang udah raise hand dari tadi juga dari Dinda Syifa oke boleh langsung on mic aja dan on cam baik Kak terima kasih Kak maaf sekarang ini sudah gelap di rumah saya jadinya saya off-camp saja terlebih dahulu oke baiklah saya ada pertanyaan Kak saya kan sedang berencana untuk membuat konten di media sosial sudah ada persiapannya tetapi ketika saya ingin membuat konten tersebut saya merasa ragu mengenai bahasa yang akan saya pilih bisa saja kan targetnya itu antara global maupun nasional seperti itu bahasa Inggris pula kan bisa bahasa Indonesia pula rencananya saya sih untuk mengincar global hanya saja terkadang ada yang salah umpan dan banyak yang konten-konten menggunakan bahasa Inggris itu tidak terlalu laku karena orang Indonesia bahasa Inggris tapi terkadang ada juga yang umpannya dalam menggunakan bahasa Inggris itu laku seperti itu Kak jadi saya agak hesitant untuk memilih bahasa apa dalam konten ini Kak Maksudnya bagaimana menurut Kak ya oke halo halo udah ya udah udah masuk oke oke sorry tadi koreksinya error lagi tadi sepenangkapanku dari Dinda itu adalah di bagian ini di pemilihan bahasa kalau bahasa sendiri itu tergantung dengan market yang dituju oke teman-teman ketika teman-teman memilih bahasa Indonesia berarti marketnya adalah Indonesia ketika teman-teman memilih bahasa luar negeri atau Inggris katakanlah itu memang marketnya adalah luar negeri terus bingung nih Kak antara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nah teman-teman coba pilih satu aja dulu gitu kan mau mau Dinda pilih satu aja dulu mau Indonesia atau Inggris kalau mau set hustle buat yang nyaman dulu pertama nyaman dulu kenapa nyaman itu jadi kunci karena ketika kita bikin set hustle dari awal udah terlalu burn out di awal udah capek di awal itu pastinya kayak aduh males deh di tengah-tengah ntar gak konsisten dan gak persisten lama-lama gitu kalau aku bikin hewanpedia sebenarnya hewanpedia itu memang dari bahasa Indonesia dulu karena aku pada saat SMA nyamannya adalah menggunakan bahasa Indonesia jadi aku bikin aja yang nyaman gitu kan terus ketika aku freelance sebagai web developer ketika set hustle itu aku ngerasa kalau aku ambil market Indonesia duitnya gak banyak gitu kan aku pengen dari awal strik bahwa aku pengen di bahasa Inggris market-market luar negeri that's why websiteku kebanyakan pakai bahasa Inggris untuk page-nya kalau untuk postnya memang pakai bahasa Indonesia jadi memang campuran tapi aku ngeliat kalau cenderungan customer itu kan cuman buka di portfolio aja dia gak akan lihat di blog postnya gitu kan yaudah deh yang portfolio aja aku bikin bahasa Inggris semuanya tapi untuk untuk page postnya memang bahasa Indonesia gak apa-apa karena marketnya dari orang Indonesia jadi pilihlah yang memang nyaman apakah bisa dua-duanya bisa gitu kan tapi balik lagi bisa gak sanggup apa enggak gitu dan kira-kira memang marketnya memang pengen ngincer luar negeri atau memang Indonesia kalau lebih condong ke Indonesia gak usah pakai bahasa Inggrisan pakai bahasa Inggris aja full tapi memang kalau aku dari awal pengen nyasarnya ke luar negeri deh bukan Indonesia yaudah full bahasa Inggris dari awal kurang lebih kayak gitu sih untuk pembinaan bahasa jadi cari aja yang lebih nyaman dan enak di awal-awal gitu oke semoga terjawab ya Dinda pertanyaannya ini kita juga masih ada waktu dan masih ada beberapa penanya tadi yang udah resen juga dari Ajeng Adi Ningrum boleh silakan on mic dan on cam untuk langsung bertanya oke selamat sore kak sorry aku nyalain kamera ya jadi aku mau nanya ini aja sebenarnya kan emang aku ada hobi traveling dan aku juga suka foto-foto dan memang apa namanya sirkuntans aku sih ngedukung maksudnya aku udah punya cukup banyak pengalaman traveling di dalam dan di luar negeri dan aku juga sering dimintain saran sama teman-teman aku misalnya tempat wisatanya atau budget berapa dan apa namanya hotel dan sebagainya itu aku bisa sering ngasih saran sama teman-teman aku seperti itu cuma kalau misalnya untuk menuangkan dalam sebuah tulisan tuh aku gak pede gitu karena jujur aku gak merasa aku tuh punya bakat jadi writer gitu kan cuma gimana caranya memanfaatkan ini gitu loh maksudnya karena kalau itu gak ditulis kayaknya juga kurang kurang oke ya sementara kalau aku aja aku punya banyak koleksi foto traveling aku dan video di instagram cuma aku tuh jarang nulis caption karena merasa kurang bakat gitu untuk nulis gitu kira-kira gimana ya untuk mengoptimalkan ini gitu gitu aja sih thank you oke baik aku kasih case contoh ya sebenarnya kalau untuk menulis aku gak pede nih untuk menulis itu sama terjadi sama persis kayak aku di awal aku gak gak pede nulis dan justru memang tulisanku tuh sederung jelek dan gak enak dinikmati lah mungkin sampai sekarang juga iya tapi aku ngerasa kayak aku pengen pengen aja untuk menumpahkan itu untuk menumpahkan tulisan yaudah deh aku tumpahin aja di tulisan seadanya tapi kalau misal aku masih tetep gak pede untuk menulis sebenarnya bisa aja dibentuk dalam konten yang lainnya kan kita kalau bicara soal bentuk konten kan ada tiga ya ada tulisan ada video ada audio nah kamu bisa untuk numpahin ke itu ke video ataupun audio itu juga bisa gitu kan nah kalau misal tetap tulis di tulisan itu justru lebih enak karena kalau menurutku kalau untuk travel blogger ya itu memang base-nya adalah ditulisan tapi kalau untuk mengelaborasikan antara tulisan video dan audio itu juga bisa aku kasih contoh ya teman-teman buat yang pengen set hustle-nya adalah sebagai blogger ini aku kasih contoh ini adalah klienku klien websiteku yang yang aku kerjain juga website-nya nah ini namanya Kak Cynthia Astarina gitu kan mungkin kalau teman-teman ada yang tahu gitu kan nah Kak Cynthia ini memang aku kan sempat-sempat kontak-kontakan juga sama dia ini website yang aku bikin Kak kenapa suka nulis? dulunya aku gak suka nulis tapi aku paksain aja gitu kan nah dari dipaksain itu ternyata makin ini nih makin makin apa namanya makin suka dengan dengan nulis gitu kan nah karena kalau kita kayak gini tuh memang niatnya kan untuk sharing berbagi ilmu aja gitu ya tapi ketika udah lama-lama nanti lama-lama kebiasa kan nah dari sini ini juga udah dapet endorsean udah dapet udah jadi udah banyak lah kerjasamanya ibarat kata dapet uang juga dari absence gitu kan ini kan dari foto juga ada nanti juga ada video juga gitu kan gitu kan nah ini ada maps-nya juga bahkan harga tiket masuk kalau bikin-bikin kayak gini kan gampang juga ya maksudnya gak harus tulisan yang catchy kayak novelist atau apapun itu jadi ini lebih gampang nah bisa banget sih kalau menurutku dimulai aja dari kayak gini gitu kan gak usah peduliin tulisannya gak bisa enak dibaca karena lama-lama pasti bagus gitu kan atau ku kasih contoh deh ku kasih contoh yang dari aku pribadi untuk yang gabungan antara ketiganya ya tapi ini kayaknya websitenku agak bermasalah keluar gak ya oh keluar sip nah ini adalah aku share di websitenku tentang cara mencatat keuangan pribadi pakai manual offer gitu kan nah aku tulis secara tulisan tulisannya gak bagus-bagus semat pendek-pendek aja gitu kan aku kasih beberapa gambar terus aku kasih juga aku kemarin habis bikin video youtube terus ku sematin aja disini gitu kan atau di micro blog juga ku sematin juga jadi terintegrasi ini antara platform youtube iya website iya instagram juga iya nah ini kan bisa nih satu konten tapi dikembangin ke banyak media gitu nah terus dapet duitnya dari mana mas dari cuanya nah ini kan udah ada iklannya juga ya ini kan ada samping ini ada iklan nih bisa dapet duit nih dari sini kalau di klik gitu kan kalau dapet duit juga dapet duit nah dari sini juga dapet duit juga jadi kalau orang mulai nyimak ini pasti ada iklannya nah ini kan ada tanda kuning-kuningnya ini ya ini kan iklan nih cuman gak muncul kebetulan nah kalau dari instagram dapet duitnya dari mana gak dapet duit tapi aku dapet audiens gitu jadi bisa aja dielaborasikan ke banyak hal dan gak apa-apa kalau bisa gak pede dicoba aja karena makin lama makin pede karena dulu aku awalnya juga ngalamin kayak gitu gitu oke terima kasih nih Kak Rizky untuk jawabannya selanjutnya ada yang masih mau bertanya nih secara langsung ada Natalia Tamara mungkin boleh juga langsung on mic atau on cam tes tes halo halo Kak selamat sore halo sore mohon maaf karena saya menjadi orang keempat yang tidak bisa menyalankan mic pada sesi hari ini aman aman jadi mungkin kalau dari saya perkenalkan dulu nama saya panggil aja Tam jadi untuk saya ini sebenarnya kalau misalkan tadi Kakak juga liat sesel yang saya punya itu kan ada potensi-potensi yang bisa dijadiin content creation juga nih jadi kemarin itu dari ngegambar dari ngegambar kita bisa ekspansi jadi animasi animasi pendek lah atau bagaimana atau storyboard gitu terus bisa voice acting juga dari situ jadi kita bisa masukin suara baru upload videonya ke Youtube kemarin sempat kepikiran kayak gitu mau bikin komik atau mau bikin meme nah cuman yang mungkin yang jadi concernku adalah dengan metode yang kayak gini tuh aku jadi bingung mau bikin apa sebenarnya gitu nah semisal kita semisal kayak gitu Kak jadi pemikiran aku tentang set hustle itu kalau bisa semua digabung jadi satu kenapa enggak nah cuman ya kayak itu kompleks banget apalagi aku itu baru meraba banget kalau ngegambar memang udah lama tapi karena udah lama gak gambar mulai ngegambar sekarang mulai gambar digital terus kalau voice acting memang udah ada portfolio nya juga di Fiverr kemarin ada beberapa order tapi lagi inaktif nah itu concernnya disini mungkin lebih ke kalau misalkan ada partisipan atau misalnya seperti saya yang banyak ide side hustle nya gitu nah bener kakak paling baik itu mulai dari mana seperti itu mungkin untuk penanyaan saya terima kasih oke wah ini udah set hasil entusias udah punya pengalaman banyak oke kalau buat aku ya itu aku kita tuh sama-sama punya sindrom of new idea gitu kan jadi ada sindrom new idea itu adalah dimana kita terinspirasi oleh satu hal kita cenderung kayak reaktif dan pengen juga melakukannya karena kita tahu juga ingin melakuinnya gitu nah sindrom of idea itu salah satu solusinya kalau aku baca adalah kita harus untuk memanage jangan sampai terlalu kebablasan karena nanti kita yang ada posisi sendiri gitu kan nah terus mulai dari mana nih ketika mendapatkan sindrom kayak gitu gitu kan atau penyakit-penyakit lah berkata challenge seperti itu ya itu kalau aku sih paling gampang adalah untuk ngerisa dulu masing-masing itu punya template apa enggak atau memiliki kesamaan apa enggak gitu kan ketika mereka masing-masing punya kesamaan bikin aja template masternya dulu gitu kan ketika template masternya udah ketemu oh setelah itu baru oh gue bisa distribusi ini ke platform ini ke platform ini ke platform ini ke platform ini ini biar lebih enak aku coba untuk share screen lagi teman-teman ya misal kayak tadi kan aku tahu ya kalau aku jualan foto di lebih dari satu ya di lebih dari satu gitu kan di shutterstock juga ada di ini juga ada di ini juga ada nah kalau terlihat kalau ketika aku mulai aku mulai dari shutterstock dulu nih gitu kan mulai dari shutterstock shutterstock itu intinya apa sih ternyata adalah di title sama keyword doang jadi yang perlu dicatat teman dua ini doang nah setelah dua ini ditentukan ternyata habis itu di semua situs microstock seperti yang di atas ini ini tuh semuanya sama cuma butuh title sama keyword doang gitu kan nah dari situ akhirnya aku bisa ngebanyakin dulu tapi ketika kamu mulai jangan langsung banyak kalau langsung banyak nanti pusing gitu pilih aja yang memang menurut kamu paling bisa banget dieksekusi dan bikin SOP-nya bikin sistemnya misal kayak gini nih teman-teman aku kasih contoh di foto shutterstock ya ini 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 contoh aja ya teman-teman ya tapi nanti bisa dikembangkan sesuai dengan masing-masingnya oke tau gak kalau shutterstock itu prosesnya sebenarnya panjang banget nih kayak gini ini ada proses yang aku bikin sendiri intinya cuma production editing upload sama submission gitu kan nah dari sinilah aku bikin SOP-nya dulu standarnya apa dulu gitu kan terus semua prosesnya aku catat disini termasuk juga dengan freelance services gitu kan freelancer juga sama ya aduh duitnya kelihatan nah kalau di freelance sama juga gitu kan di freelance ini kalau bukan freelance di bagian portfolio oh ini service portfolio sorry nah kalau di service portfolio ini sebenarnya kalau portfolio itu misalnya ini namanya klien gitu aku sebarin portfolio di mana dulu nih di website di bihan di ppt dribble atau apa karena sebenarnya semuanya sama cuma distribusinya berbeda gitu loh ibarat kata kita jualan aqua tapi aqua itu kita jual di idomaret kita jual di warung kelompong sama di supermarket dan sebagainya tapi intinya sama itu aqua nah kalau teman-teman jualan satu hal yang sama gitu kan yang cenderung sama dan bisa didistribusikan kebanyak hal bikin aja template-nya ditulis ditulis mulai aja dari yang paling gampang ditulis dulu dipahami dulu prosesnya terus kemudian ditulis setelah kemudian ditulis baru didistribusikan ke berbagai tempat apa berbagai extension-extension yang ada gitu karena biasanya kayak gitu tuh core-nya sama intinya sama cuma extension-nya ada yang berbeda gitu jadi ini mulai dari satu nanti baru pelajarin ke hal yang lain kalau aku sih pasti ngerti dulu ngelotok dulu bener-bener paham dulu satu platform baru nanti di extension ke tempat lainnya jadi jangan langsung awal langsung semuanya jadi kayak kalau akar pohon tuh jangan serabut nyebar kemana-mana tapi jadi akar tunjang yang besar satu tapi habis itu nyabang dikit-dikit karena itu extension-nya kurang lebih kayak gitu lah oke baik jadi kesimpulan dari jawaban tadi itu adalah kita harus mengenali dulu ya kak kira-kira yang mau kita tekunin itu udah kita pahami belum udah kita kenal dengan baik atau belum karena kalau misalnya langsung secara bersamaan takutnya tidak ada yang optimal gitu dari keseluruhan gitu ya mungkin ini dua penanya terakhir ya yang tadi sudah aku simpan dari chatbox jadi ada di Luki Timotius pertanyaannya gimana cara menemukan originality atau authenticity dari diri kita sendiri supaya bisa berbeda daripada kompetitor lainnya oke that's a good question kalau buat aku ya ketika kita memulai sesuatu coba jadilah generalis dulu gitu kan generalis itu adalah mencoba ini banyak hal trial dengan segala jenis style dengan segala jenis bentuk segala jenis percobaan yang dicoba setelah itu setelah mencoba beberapa jenis misal 3-4 jenis kamu pilih satu nih oh kayaknya gue lebih cocok yang lebih cocok yang satu gitu kan kayaknya aku spesialis di bagian ini deh yaudah yang ini aja deh gitu kan dan nanti ketika udah generalis kamu baru bisa nonton spesialis mau dimana gitu kan jadi jangan terlalu mengkucut di satu hal bisa jadi yang teman-teman kiranya itu apa namanya memang keahlianya memang keaslianya originalitasnya disitu tapi ternyata ada yang lebih original lagi gitu kan jadi cobalah untuk generalis kayak di Shutterstock konserku dulu aku foto semuanya makanan minuman hewan binatang apapun tapi ternyata setelah banyak aku dicoba ternyata stock fotoku tuh yang banyak yang ngelaku adalah ini ya foto orang foto mukaku gitu kan nah akhirnya aku spesialis di foto muka orang aja gitu nah itu metodinya jadi jadi generalis dulu baru ke spesialis orang-orang lebih kayak gitu kalau baru mulai tapi kalau udah mulai coba diraba-raba kayaknya gue spesialis dimana nih kayaknya disini yaudah disitu cobain aja diterusin aja gitu oke baik semoga terjawab ya pertanyaannya dan selanjutnya ada dari Dinda Shiva lagi nih Kak kayaknya masih penasaran jadi oh ini tentang Kak Rizki nih kebetulan jadi saat Kak Rizki menulis artikel di Hewanpedia itu apakah Kakak membuat artikel tersebut seluruhnya berasal dari daftar pustaka atau mencari berbagai sumber di internet atau melakukan penelitian tersendiri di dalam sana terus kemudian penggunaan Google Leads itu dalam blog tersebut Kakak lakukan sejak awal memulai atau ketika mendapatkan jumlah visitor tertentu oke kalau ditanya Hewanpedia artikelnya dari mana sebenarnya artikel-artikel bahasa Inggris beberapa artikel yang di apa namanya di disesuaikan ulang dengan bahasa Indonesia jadi penulisan ulang dalam artikel bahasa Inggris ke bahasa Indonesia aku coba ambil dua artikel biasanya untuk komparasi baru dikucuti jadi satu untuk jadi artikel bahasa Indonesia itu cara nulisnya kenapa kayak gitu aja karena basically aku bikin Hewanpedia dari awal itu niatnya adalah untuk belajar tapi karena aku pikir kalau cuma belajar doang tapi gak saling berbagi kayaknya kurang deh yaudah deh aku tuliskan dalam artikel bahasa Indonesia gitu nah kalau Google Leads atau mungkin Google AdSense yang dimaksud ya Google AdSense itu memang banyak persyaratannya mulai dari usia blog mulai dari juga visitor juga kalau teman-teman masih punya visitornya masih di bawah 100 katakanlah per hari itu kan kalau keterima di AdSense itu gak akan ada duitnya karena AdSense blog itu baru terasa ketika teman-teman udah punya visitor di atas 2.000 2.000 itu bisa mendapatkan penghasilan sekitar 5.000 sampai 20.000 rupiah per harinya tergantung juga dengan jenis blog jadi banyak faktornya jadi kalau Google AdSense belakangan aja diurus ketika teman-teman udah punya banyak visitor kurang lebih kayak gitu oke baik semoga terjawab ya pertanyaannya dan itu tadi merupakan pertanyaan terakhir dari sebentar maaf oke aku lanjut ya jadi tadi itu merupakan pertanyaan terakhir mungkin kita bisa masuk ke sesi kesimpulan nih Kak Rizky kalau mungkin dari aku dulu ya menyimpulkan dari sesi workshop pada hari ini jadi kalau misalnya teman-teman penasaran nih kira-kira gimana sih cara untuk brainstorming atau menimbulkan ide baru saat ingin memulai side hustle yang pertama itu teman-teman boleh cari tahu dulu nih hal apa yang teman-teman sukain setelah itu ketahui juga peluang cuan yang bisa didapatkan jadi tujuannya side hustle ini tuh bukan untuk buang-buang waktu gitu ya Kak tapi kita juga harus memikirkan nih kira-kira dengan menjalankan hal itu apa sih yang bisa kita dapat gitu terus yang ketiga teman-teman bisa mengidentifikasi apa saja yang perlu untuk disiapkan dan tantangan apa yang akan dihadapi jadi kita harus memikirkan nih kira-kira kemungkinan-kemungkinan apa yang mungkin muncul di hadapan kita saat ingin menjalankan side hustle tersebut terus juga teman-teman bisa banget nih analisis dulu berapa biaya dan alokasi waktu yang dibutuhkan kemudian tentuin juga goalsnya yang diharapkan melalui side hustle tersebut terutama untuk teman-teman tadi yang punya beberapa ide ya idenya tuh gak cuma satu tapi ada beberapa lebih dari satu itu boleh banget ditentuin dulu sebenarnya goals untuk menjalankan side hustle ini apa sih gitu terus juga tadi ada yang menarik banget dari Kak Risky kita harus punya kuncinya nih jadi kunci dengan menjalankan side hustle ini adalah konsisten kalau misalnya kita mengerjakannya itu setengah-setengah atau cuman sedikit-sedikit hasilnya juga tidak akan terasa gitu karena yang namanya side hustle itu tidak sebanyak waktu yang kita punya untuk full time working kita gitu mungkin itu aja yang bisa aku simpulkan kalau dari Kak Risky mungkin boleh menyampaikan motivasi atau pesan-pesannya untuk teman-teman yang ada di sini ya thank you buat Mendozov juga udah ngajakin sharing kalau buat aku pribadi kesimpulannya adalah untuk memulai side hustle side hustle kalau menurutku adalah kewajiban di era digital ini karena kita udah kita tidak bisa bergetuk pada satu nyawa atau satu pihak tertentu aja jadi mulailah side hustle jangan banyak alasan mulai aja dulu terus cobalah eksplorasi dengan hal-hal yang memang teman-teman bisa lakukan dan kuncinya adalah konsisten sama persisten itu aja jadi konsisten sama persisten karena side hustle itu adalah marathon game it's not a sprint game yang kita lari kenceng satu dua bulan jadi tapi ini maraton yang bisa sampai satu dua tahun jadi nikmatin aja tapi pasti akan ada hasilnya ketika teman-teman konsisten dan persisten dan fokus sama prosesnya gitu selamat mencoba feel free kalau teman-teman pengen diskusi lebih lanjut bisa kontak di instagramku ataupun mungkin di email tadi aku udah share juga emailnya apa thank you semuanya oke terima kasih banyak Kak Rizky sekarang teman-teman kita udah sampai di penghujung acara workshop pada hari ini tapi sebelum menutup acara aku juga ingin menginformasikan kalau masih banyak banget acara-acara lainnya yang dapat teman-teman ikutin secara gratis dari My Edusolve teman-teman bisa langsung cek di instagram kita di at My Edusolve untuk info lebih lanjut ya dan juga sampai ketemu besok tepatnya di jam 1 itu kita akan ada webinar lagi dengan judul Building Your Personal Brand as Creative Professional jam 1 siang oke kalau gitu aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Rizky yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi pembicara dari tadi siang saat webinar dan juga sore ini di sesi workshop semoga teman-teman yang bergabung di zoom maupun yang menonton di youtube mendapatkan banyak insight dari pembicaraan kita atau perbincangan kita dengan Kak Rizky hari ini oke terima kasih teman-teman dan aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada media yang turut menyukseskan acara ini antara lain ada dari Daily Social Kasa Indonesia Carrot Academy Anak Kuliah Wacom Indonesia Tempo dan Harian Kompas terima kasih semuanya sampai jumpa besok selamat menikmati Halo teman-teman semua dan Kak Rizky apa masih bersama kita Halo Kak Rizky mungkin bisa tolong aku unmute dulu ya Kak Rizky bagaimana teman-teman panitia apa masih ada Kak Rizky di Zoom meeting ini oke mungkin teman-teman yang masih ada di Zoom boleh tolong on cam dulu karena kita belum sesi foto bersama tadi oke kita tunggu sampai semuanya on cam ya nanti aku aba-aba untuk foto bersama kita ada dua page ya jadi nanti kita fotonya dua kali tapi teman-teman boleh untuk siap-siap dari foto yang pertama karena kita gak tahu kita akan ada di page keberapa oke mungkin langsung aja ya sekarang kita foto yang pertama oke satu dua tiga oke selanjutnya di page kedua oke udah on cam semua oke aku aba-aba ya satu dua tiga oke terima kasih banyak teman-teman mohon maaf tadi untuk sesi foto bersamanya sedikit ketinggalan dan Kak Rizky juga udah leave tapi nanti kita akan bantu sebar juga nih untuk dokumentasi hari ini di Google Drive jadi teman-teman boleh tunggu dan boleh nonton ulang juga ya untuk yang tadi ketinggalan di sesi workshop hari ini di YouTube kita terima kasih banyak sampai jumpa